Pesan deklarasi pembilu damai 2019 dengan dalam perbedaan bersatu dalam kebindekaan digelar pada hari ini di Tugu Plok Ramasi Jakarta Pusat dan untuk mengetahui informasi terkait dengan acara ini kita terhubung dengan rekan Felmi Laubela dan juru kamera Haryadi Jamal. Ya Felmi, pesan apa saja yang disampaikan dalam deklarasi damai ini? Ya Julita, terkait dengan acara atau tepatnya deklarasi untuk pemilu damai 2019 memang pada hari ini dilaksanakan dengan tujuan utama sesuai dengan temanya atau berangkat dari temanya yakni bersama dalam perbedaan bersatu dalam kebindekaan. Ini tentunya langsung mengarah pada penyelenggaraan pilpres maupun pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Tentunya tujuan utama adalah agar pemilu 2019 nanti baik itu pilpres maupun pemilu legislatif ini dapat berjalan secara lancar dan juga damai. Nah berangkat dari temanya yakni bersama dalam perbedaan dan juga bersatu dalam kebindekaan ini tentunya ingin menyampaikan sebuah pesan bagi masyarakat Indonesia yang dipandang beraneka ragam baik itu dalam hal suku, agama maupun ras dan juga adat istiadat agar meskipun memiliki pilihan yang berbeda-beda nantinya dalam pemilu 2019 namun bisa akhirnya bersatu dalam kebindekaan tentunya ini sesuai atau berangkat dari semboyan dari bangsa Indonesia yakni Bindeka Tunggal Ika. Nah terkait dengan tujuan utama tersebut memang ada sejumlah pesan yang ingin disampaikan dalam deklarasi untuk pemilu 2019 nanti yang juga ini diselenggarakan oleh aliansi masyarakat Indonesia untuk pemilu damai yakni dimana tujuan lainnya dari deklarasi ini ingin menyampaikan pesan bahwa agar masyarakat Indonesia nantinya bisa tetap menjaga nilai-nilai sejarah dan tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah dan tetap mengukuhkan nilai sejarah tersebut terutama dalam menuju perhelatan pemilu 2019 nanti dimana salah satu nilai yang ditekankan di sini atau nilai luhur yang ditekankan di sini adalah terkait dengan persatuan persatuan memang menjadi nilai utuh dan juga nilai utama dalam membangun kebindekaan tentunya menuju perhelatan pemilihan umum 2019 mendatang dimana ini juga dipandang sebagai atau merupakan modal utama bagi suatu bangsa khususnya bagi suatu bangsa yang sudah merdeka dimana kita tahu bahwa Indonesia sendiri memang sudah mencapai atau memasuki usia kemerdekaannya yang ke-74 tahun ini dan juga persatuan dalam keberagaman ini tentunya juga menjadi modal utama agar suatu bangsa nantinya seperti bangsa Indonesia khususnya ini bisa menghadapi ancaman yang saat ini sedang marak terjadi baik itu ancaman secara internal maupun eksternal kalau dilihat Indonesia juga kiranya nanti akan mampu untuk menghadapi ancaman internal seperti isu sarai yang saat ini sedang berkembang atau isu suku, agama, ras dan juga adat istiadat sedangkan Indonesia juga nanti bisa menjadikan persatuan sebagai modal utama untuk bisa menghadapi ancaman eksternal dimana menghadapi ancaman eksternal yang utama saat ini yakni terkait dengan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga ini berpengaruh besar pada kehidupan politik global tentunya kehidupan politik yang ada di Indonesia dan juga pemilu 2019 ini dipandang sebagai pemilu yang spesial karena diadakan secara serentak dalam sehari baik itu pemilu untuk presiden wakil presiden dan juga pemilu untuk legislatif atau tepatnya untuk wakil rakyat dan tentunya dari sinilah akhirnya ada pun perwakilan dari lintas agama yang merangkum deklarasi ini dalam 7 poin penting dalam deklarasi untuk pemilu damai 2019 ini yang pertama adalah menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila kemudian poin yang kedua adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dengan menjaga kerukunan umat beragama kemudian yang ketiga merawat keharmonisan hubungan antar warga negara toleran dan saling menghormati dalam perbedaan dan juga poin yang keempat adalah siap melaksanakan pemilihan legislatif dan juga Pilpres 2019 tanpa adanya hoax, politisasi sara maupun politik uang atau mahar politik kemudian poin yang kelima adalah menciptakan iklim politik di Indonesia yang aman, damai dan juga sejuk dan poin yang keenam siap berpolitik secara demokratis dan juga edukatif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia dan juga poin yang terakhir atau poin yang tidak kalah penting adalah siap tunduk dan patuh terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama jelang pemilu 2019 Julita Baik Felmi, terima kasih atas informasi terkait